Intro Kasus video panas yang diduga mirip selebriti Gisela Anastasia kian panas dan bergulir cepat. Video panas yang sempat menjadi trending topic dan menjadi pembicaraan di sosial media itu kini telah memasuki babak baru. Setelah menangkap dua pelaku penyebar video Asusila mirip Gisela tersebut, polisi Polda Metro Jaya akhirnya memanggil Gisela sebagai saksi demi mengungkap kebenaran tentang video tersebut. Kasus ini juga ternyata mendapat perhatian dari ahli hukum pidana Khairul Huda yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam kasus video Asusila yang menyeret nama vokalis Ariel. Lantas, seperti apa analisa ahli hukum pidana terkait keputusan polisi yang telah menetapkan dua tersangka penyebaran video panas mirip artis Gisela Anastasia? Bagi saya setidak-tidaknya ada dua perbuatan penting terkait dengan video yang memiliki konten pesergamaan yang masuk dalam kualifikasi pornografi. Yang pertama adalah perbuatan membuat, membuat video tersebut. Kalau yang saya baca dari media sosial, nampaknya orang-orang yang beradegan bersenggamaan di dalam video tersebut, itu adalah juga mereka yang merekam sendiri adegan tersebut. Jadi tidak seperti dialog kita malam ini, di mana saya bicara lalu ada Anda yang merekam, kan begitu. Ini kan dia sendiri yang membuat, yang memproduksi gambar hidup pornografi tersebut. Yang kedua adalah perbuatan menyebarluaskan. Nah, sifat dari perbuatan menyebarluaskan adalah kelanjutan dari perbuatan membuat. Jadi tidak mungkin ada orang yang menyebarluaskan tanpa ada orang yang membuat pornografi. Kebetulan dalam hukum kita dalam menyebar pornografi, baik perbuatan membuat atau memproduksi dengan perbuatan menyebarluaskan itu, itu diancam dengan ketentuan pidana yang sama, di dalam pasal yang sama, dalam norma larangan yang sama, cuma sifatnya alternatif saja. Nah, artinya perbuatan membuat dan menyebarluaskan ini equal setara, sebanding gitu ya. Sehingga menjadi pertanyaan oleh publik sebenarnya ketika misalnya pihak polri baru menetapkan tersangka orang-orang yang diduga menyebarluaskan. Kenapa tidak yang memproduksi dulu, kenapa tidak yang membuat dulu, yang kemudian ditapkan sebagai tersangka, karena justru orang bisa menyebarkan konten porno ini, karena ada yang membuat. Ada yang membuat. Jadi dari sisi ini menurut saya, ada hal yang perlu diperjelas oleh pihak polri, kenapa penetapkan tersangka baru tertuju kepada orang-orang yang menyebarluaskan pornografi ini. Ya, kalau yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang menyebarluaskan, maka dia menjadi saksi bagi perbuatan menyebarluaskan itu. Cuma kan yang menjadi titik harus didalami oleh polri adalah, bahwa kalau apa yang saya baca di media sosial dan media masa, bahwa ini direkam oleh kamera ponsel yang bersangkutan. Berarti disimpan di dalam perangkat milik pribadi yang bersangkutan. Bukan tidak mungkin penyebarluasannya juga melibatkan yang bersangkutan. Jadi pemeriksaan besok bukan tidak mungkin yang bersangkutan akan naik pangkat. Ya, begitu diperiksa ternyata punya kaitan dengan penyebarluasan, maka kemudian dia akan bisa jadi juga statusnya menjadi tersangka penyebarluasannya. Walaupun secara yudis normatif saya dikatakan tadi, sebenarnya sudah layak juga ditetapkan sebagai tersangka kaitan dengan membuatnya. Sejak video panas yang mirip dengan dirinya tersebut viral di media sosial, Giselle sendiri telah mengurai klarifikasinya dan membanta video tersebut. Selain itu, Aditya yang dituding netizen mirip dengan pelaku laki-laki dalam video sure yang tengah heboh tersebut juga telah mengurai klarifikasi yang juga membanta tudingan tersebut. Melihat sikap Giselle dan Aditya yang secara jelas membanta lewat klarifikasi mereka, akankah cukup menyelamatkan keduanya dari pemeriksaan polisi nanti? Pokoknya aku ini sih kayak, apa ya, gak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya, gak mau yang... Itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Yang begini udah jadi yaudahlah. Ya, sama lah gitu. Tahu ya, yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang gak terlalu dekat. Itu, itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Suka kan sedih. Kan sedih. Aku gak mungkin lah, ngapa-ngapain di kamar ku yang saat tidur sama GMP gitu. Kan kayak, ya gitu deh. Itu haknya ya. Kalau menyangkal itu haknya. Yang namanya Luna Maya sampai saat terakhir tetap menyangkal itu bukan dia. Itu haknya. Nah, yang bersangkutan juga punya hak untuk menyangkal. Tapi kan penyidikan mempunyai sarana pembuktian. Ya kan, tentu dengan bantuan ahli teknologi informasi bisa mencari kesamaan ciri-ciri fisik dari yang bersangkutan. Ya kan, dengan video yang beredar. Juga kesamaan tempat. Ya, begitu. Kesamaan tempat. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa ini kan dua pihak nih. Ada juga laki-lakinya kan begitu. Persenggamaan tidak mungkin dilakukan sendirian gitu loh. Ada laki-lakinya. Kita belum dengar gitu ya. Bagaimana keterangan si laki-laki itu. Jadi orang menyangkal boleh. Tapi penyidik pasti mempunyai cara untuk membuktikan bahwa itu adalah orang tertentu. Bisa yang bersangkutan, bisa orang lain. Kan begitu. Kita tidak tahu. Itu nanti hasil pemeriksaan ahli dan laboratorium kriminal. Yang paling pasti yang akan lebih banyak berperan mengenai hal itu. Dan di tengah pihak polisi yang terus gencar mengungkap kebenaran dalam video panas mirip artis Gisela tersebut. Seperti apa komentar ahli hukum pidana tentang pasal-pasal pidana yang akan dipakai polisi kepada para pelaku penyebar video panas tersebut hingga si pembuat video tersebut. Pasalnya sama sebenarnya ya. Pasal 29 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 ya. Diancam dengan pidana 6 bulan sampai dengan 12 tahun. Dan atau denda sampai dengan 6 miliar. 250 juta sampai dengan 6 miliar. Baik mereka yang membuat maupun mereka yang menyebar luaskan diancam dengan pidana yang sama. Nah kalau yang membuat juga ikut menyebar luaskan maka dia diancam lebih berat. Nah begitu. Kalau ini lebih mudah karena sudah bisa dideteksi melalui Twitter sehingga kemudian pada malam itu kalau tidak salah malam yang saya baca itu sudah dibagikan lebih banyak lagi dan menurut saya sudah cukup dasar bagi Polri untuk kemudian menemukan siapa penyebar pertama sebenarnya.